. Hebat, kecanggihan drone elang hitam buatan Indonesia versi terbaru setara MQ-9 Rea per AS. Sistem pertahanan Indonesia karya dalam negeri bakal semakin beragam. Di antaranya adalah pesawat nirawak atau drone elang hitam inovasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT. Kepala BPPT Hamam Riza menargetkan drone elang hitam bisa uji terbang Agustus depan. Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai drone kombatan, Hamam mengatakan elang hitam akan dilengkapi dengan senjata. Tahun ini BPPT meluncurkan drone elang hitam sebagai wujud kemajuan teknologi pertahanan dan keamanan, katanya dalam media gathering sekaligus halal-bihalal di kantor BPPT Jakarta, Kamis, 20.05. Dia tidak ketinggalan mengharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia, supaya target penerbangan DRONE kombatan elang hitam tersebut sesuai jadwal dan berjalan lancar. Hamam menjelaskan Agustus nanti, drone elang hitam akan melakoni dua tes sekaligus, yaitu ground test dan flight test, dia menjelaskan penerbangan DRONE elang hitam nantinya dalam suasana peringatan hat Indonesia. Sekaligus merayakan ulang tahun BPPT yang ke-43. Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, PIRBR, BPPT Wahyu Widodo Pandu mengatakan setelah melakoni serangkaian tes, drone elang hitam tahun depan diharapkan lolos sertifikasi sistem intelijensi. Kemudian pada 2024 siap untuk diproduksi massal. Sebelumnya kabar soal proyek drone elang hitam sempat mencuat Desember tahun 2019 lalu. Melalui kegiatan roll out di hanggar PTD untuk pertama kalinya drone elang hitam diperkenalkan ke masyarakat. Penampakan drone tersebut terlihat bongsor, sebab panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran. Saat itu Hamam menuturkan drone tersebut merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan. Drone itu diakini mampu terbang tanpa henti atau non-stop selama 24 jam. Kemudian juga dilengkapi dengan pengendalian multiple unmanet aerial VHCLE, UAV, secara bersamaan. Pesawat tanpa awak mel ini hasil rancang bangun, rekayasa, dan produksi anak bangsa, tegas Hamam. Hamam menceritakan proyek PUNA tipe Mel, Medium Altitude Long Endurance, atau drone elang hitam dimulai sejak 2015 lalu oleh Balitbank Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan engineering dokumen pada 2017 oleh Balitbank Kemenhan bersama BPPT. Pada saat itu juga dibentuk konsorsium pesawat terbang tanpa awak mel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!